Tarian Padupa, tarian khas Sulawesi Selatan ini jadi pembeda di pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota pare-pare Sulawesi Selatan. Selama pendaftaran, tarian ini selalu dihadirkan untuk menyambut para calon pemimpin kota pare-pare. Tarian Selamat Datang ini memang sengaja ditampilkan demi membuat pendaftaran calon pasangan wali kota pare-pare lebih meriah. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pare-pare dengan tarian daerah yaitu tarian padupa, di mana tarian ini merupakan budaya yang saat ini masih diterapkan khususnya di wilayah bugis kota pare-pare untuk menyambut para tamu. Tarian ini merupakan tarian penjemput yang merupakan tarian adat dari bugis. Selama tiga hari pendaftaran, KPU pare-pare menerima empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pare-pare. Mereka masing-masing Tasmin Hamid dan Hermanto yang diusung partai Nasdem, PKS, PDIP dan partai Hanura. Kemudian pasangan Zerna Rashid, Taufan dan Rahmat Samsu Alam yang diusung partai Golkal, Demokrat dan partai Gelora. Pasangan ketiga ada Muhammad Zaini dan Bahtiar Ticang yang diusung Gerindra dan PKB. Dan yang terakhir pasangan Andi Nurhaldin, Nurdin dan Takiuddin Jabar dengan partai pengusung partai P3 dan PAN. Kini KPU pare-pare akan melakukan penelitian persyaratan administrasi calon. Ini akan dilakukan hingga 4 September 2024 sebelum resmi diumumkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pare-pare. Sudin Syamsuddin Kompas TV, Pare-pare, Sulawesi Selatan